Pemirsa mulai awal Februari 2020, Bia Cukai resmi menetapkan aturan biaya masuk barang impor. Salah satu tujuannya yakni untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi industri kecil menengah. Banyaknya konsumen di dalam negeri yang lebih memilih produk dari luar bukan disebabkan karena ketidak tersediaan produk tersebut di dalam negeri, melainkan harga yang lebih murah dan kualitas yang dianggap lebih bagus menjadi pertimbangan padahal banyak produk serupa yang sudah tersedia di Indonesia. Menyikapi hal tersebut untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi industri kecil menengah, juga untuk menciptakan level playing file, Bia Cukai mengeluarkan kebijakan baru terkait barang kiriman dari luar negeri melalui peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 199 garis miring PMK 010 garis miring 2019. Kepala Seksi Penyuruhan dan Layanan Informasi Bia Cukai Bandung, Eri Prihantari mengatakan, selama ini barang kiriman dengan nilai free on board sampai dengan 75 dolar bebas dari pungutan biaya masuk dan PDRI. Dengan PMK baru diatur untuk barang kiriman dengan nilai sampai dengan di bawah 3 dolar bebas dari pengenaan biaya masuk tetapi tetap harus membayar PPN sebesar 10 persen. Untuk barang kiriman dengan nilai FOB di atas 3 dolar hingga 1.500 dolar dipungut biaya masuk 7,5 persen dan PPN 10 persen. Ketentuan baru barang kiriman seperti apa sih Bu? Ya, mulai tanggal 30 Januari ini ada peraturan baru jadi PMK 199 garis 010 garis 2019 itu mengatur tentang ketentuan baru tentang aturan barang kiriman. Di antaranya adalah ada batas pembebasan biaya masuk baru kalau dulu 75 dolar sekarang sampai dengan 3 dolar itu biaya masuknya dibebaskan. Jadi masih kena PPN. Kemudian di atas 3 dolar itu dikenakan biaya masuk 7,5 persen flat dan PDRI selanjutnya. Nah, untuk 1.500 tetap saja kena biaya masuk juga. Dari total importasi melalui barang kiriman yang berjumlah 673 juta paket tahun 2019 63 persen merupakan barang passion berupa tas, sepatu dan produk tekstil.